assalamualaikum halo sahabat bun bun semua apa kabar mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya dan tentunya selalu dalam lindungan Allah amin amin robbal alamin bunda apa kabar nih bun aku seperti biasa share kegiatan pagi aku kali ini di subuh ya bun untuk yang keberapa kalinya kesekian kalinya lah ya bun ya kali ini aku akan buat sarapan untuk anak dan suami aku tapi terutama untuk anak aku ya bun karena anak aku berangkat pagi gitu kan jam 6-an gitu jadi ini aku rencana mau buat donat donat goreng bunda donat kentang tapi padahal udah aku turunin ini donat rupanya si donat masih membeku gitu bun tapi sebagian lah ya jadi aku coba goreng gitu dan masih aku tunggu aku ya bun ya biar agak mencair sedikit gitu bunda dan ini aku lanjut lagi cucian piring yang sudah kering masukkan ke dalam lemari ya bun Alhamdulillah enggak begitu banyak juga malah enggak ada cucian piring gitu kayaknya bun karena malam sudah aku cuci-cucikan gitu kan bun Alhamdulillah ya bun ya oh ya bun apa apa kabar semua nih lagi-lagi aku tanya kabar Bunda Masya Allah kabar Allah aku ucapin banyak-banyak terima kasih ya Bunda buat support aku sampe saat ini Masya Allah semakin semangat dan semakin semangat aku membuat videonya dan semoga semakin baik ya dan aku juga minta maaf nih bun maaf untuk ke videonya lagi-lagi aku kurang bagus banget gitu kan karena penerangan lampunya dong aku Bunda Aduh jadi kadang kalau pagi itu aku agak oleng dikit deh jadi nggak fokus itu bun Insya Allah nanti aku perbaiki bun Masya Allah aku senang banget kalau ngeliat sahabat Bumbun tuh lightingnya bagus-bagus gitu kan terang-terang nah disitu nanti aku banyak belajar ya Bunda mudah-mudahan Bunda enggak sepet nih matanya ngeliat video aku hi hi maaf sekali lagi ya Bunda nah ini aku sudah kembali ke video aku sudah mulai menggoreng ya bun aku juga sudah buat teh dan ini aku duduk sejenak untuk minum air putih hangat bun seteguk dua teguk tiga teguk gitu kan Masya Allah buat nyegerin tenggorokan aku di pagi hari tapi aku juga nggak salah lu tiap pagi sih bun minum air putih hangat gitu kan kalau suami aku rutin Masya Allah kalau aku ini kadangan aku langsung kopi Bunda kopi hitam karena nggak tahu ya kenapa kadangan dimarin juga sih sama suami aku hi hi agak-agak bandel juga akunya gitu kan bun tapi ya gitu lah ya kalau inget ya aku minum air putih hangat nah ini aku lanjut goreng Bunda eh bukan lanjut baru mau mulai ini aku goreng apa namanya ini Bunda donat kentangnya nah ini delaya lumayan lah ya enak gitu kan aku lupa merknya aku beli di frozen food waktu itu ya udah lama juga sih lupa-lupa inget aku oh ya Bunda aku mau ucapin banyak terima kasih ya tadi keinginan kejeda aku mau banyak-banyak ucapan terima kasih aku untuk sahabat bun bun semua yang baru baru gabung sama aku di video aku Masya Allah Semoga Allah yang membalas kebaikan sahabat bun bun semua gitu ya Bun sungguh aku terima kasih banyak dan begitu juga dengan sahabat bun bun aku akan selalu support juga Masya Allah terima kasih banyak aku semoga semakin baik dan lebih baik lagi ya Bun video-video kita subscriber kita like dan komen Masya Allah pokoknya bagus semua ya Bun dengan niat yang baik tentunya semua akan dimudahkan oleh Allah Amin Amin Ya Rabbala Alamin Nah oke Bun kembali lanjut lagi ke video ini aku nitilin ada yang kecil-kecil itu takut gosong karena aku mulai goreng lagi ini yang kedua karena itu semua aku goreng Bun kalau nggak salah ada berapa ya 8 atau 7 donat itu aku goreng semua pakai gula putih gitu lah ya Bun lihat no Bun di ujung kayak mana coba itu mau terang ya lampunya aja aku nggak nyalain ini ini aku glis sendiri Bun ngedit ya Allah ya karim kayak gitulah ya Nah sudahlah pokoknya aku minta maaf ya Bun Nah ini aku seperti biasa ya lap-lap meja nah abaikan akwarium aku lagi-lagi yang tak ber aduh seperti tidak ada kehidupan akwarium aku itu nantilah ya Bun semoga diperbaiki itu akwariumnya di dalamnya ada kehidupan yang cantik dikit gitu ya Bun Insya Allah kalau ada budgetnya ya Bun Nah itu biarlah kayak gitu dulu lumayan ada lampu aneh aku glis sendiri Bunda pokoknya kau minta maaf ya Bun Nah Tara aku sudah selesai donat aku Bun Oh iya lupa ternyata anak aku minta mie goreng dan aku buat mie goreng Bun Alhamdulillah oke Bun siangnya aku jalan sama kawan aku Bunda aku cobain ini bakso pakmu yang berada di Bintaro Bunda sebabnya aku baru kali ini ya kali pertama coba gitu kan ini juga referensi temen aku ini katanya Bun kita makan bakso pakmu yuk katanya oh kalau begitu oke aku mau karena memang benar-benar baru coba nah ini dia ya lumayan sih Bun rasanya aku cobain itu bakso bakso keju dan Masya Allah enak enak bakso kejunya enak hanya saja kemarin itu mungkin karena rame airnya kurang panas Bunda gitu tapi Alhamdulillah enak nikmat nah oke Bunda lanjut lagi ke video makan bakso nya udah selesai dan ini dia aku pulang ke rumah ini udah sore nih Bunda ya Bun ini aku langsung masak buat makan malem ayam bakar gedong-gedong Bun ayamnya itu aku juga nggak tahu pas suami itu beli dimana lah ya kalau nggak salah di BTC iya kalau nggak salah ini yang food prep yang minggu lalu kalau nggak salah aku nggak tahu segede itu ayamnya gitu Bun ya Allah aku ampe bingung untungnya sih udah dimarinasi sebelum aku masuk ke kulkas ke freezer gitu ya Bun dan ini tinggal aku aku rebus tadi tuh udah aku rebus Bunda maaf ya nggak aku record gitu kan udah udah aku rebus aku pakaiin bumbu-bumbu dikit juga gitu lah ya sama daun jeruk biar nggak terlalu bau bau ayam ya Bund tau kan lah ya kalau bau ayam tuh kayak mana nah ini aku bakar dulu dengan api yang agak sedeng gitu kan ini aku pakai mentega Bunda sama dipakai minyak dikit deh kalau nggak salah tapi minyaknya minyak yang minyak yang itu Bun apa tuh namanya minyak bawang putih tuh lho Bun kayak gitu lah ya aku kan ada stok tuh aku ambil minyaknya aja gitu nah ini aku penyet-penyet dikit biar gede banget Bun beneran deh lagi aku juga baru-baru ini sini baru ini juga ayam segede ini aku bakar gitu kan ya semoga meresap aja aku sih bumbunya yang penting tadi aku ngerebusnya udah lama juga gitu kan nah ini ayam ini Bunda aku masak itu semua empat itu aku sampai dua hari dong Bun nggak habis hahaha aduh kalau aku paling ambil cimit-cimit doang potel dikit potel dikit nggak mungkin aku makan satu gitu ya Bun nah ini dia nih agak lama juga sih Bun sebabnya aku biar nah ini dia nih Bun aku kasih 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 apa itu ya Oh sawas-sawas barbecue Bun Bunda pokoknya ini aku juga bukan kasih resep loh Bun aku ini mah masakan aku sendiri gitu kan masakan bener-bener ala aku gitu kan ala eno tayang nah ini aku kayak giniin Bun biar meresap lah tuh ya bumbu-bumbu ke dalam iniannya merasuk ke tulang-tulangnya gitu kan agak lama pokoknya aku agak lama betul ini Bun nah ini ada cekernya dua biji tuh Bun nggak apa-apa lah ya aku masukin ke situ ini itu aku pakein apa ya kemarin aku lupa-lupa inget deh kemudian bumbu 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 bumbunya aku abiskan semua nih Bun orang tinggal dikit gitu kan sampai berapa tahapan gitu lah ya aku oles lagi aku oles lagi gitu kan nanti kalau nggak salah aku kasih kecap juga kemudian sudah sih kayaknya nah ini dia nih sudah mulai 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 berubah warna Bunda nah ini sudah lihat dong aku godek-godek ini tuh aku oleng-olengin Alhamdulillah Masya Allah kalau Alhamdulillah Bunda sudah mau matang ya Bunda ini dia warnanya gitu ya Bund itu Bunda oke deh Bund kayaknya sudah mulai mau matang aku udah mau selesai masaknya gitu kan Bund Alhamdulillah terima kasih Bunda yang sudah menonton hingga akhir video aku ya Bund semoga semakin baik video aku dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam listen aku dan di dalam video aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh